Nasi Tumpeng Kalian pasti gak asing lagi sama nasi tumpeng. Iya, nasi kuning yang dibentuk rucut dengan aneka lau pahuk. Katanya sih tumpeng berasal dari singkatan Ien Metu Kudu Mempeng. Maksudnya ketika keluar harus bersungguh-sungguh. Jangan heran ya kalau nasi tumpeng ini kerap disajikan ketika ada perayaan yang memiliki makna ucapan syukur atau kebahagiaan. Sekarang nasi tumpeng gak cuma dibuat dari nasi kuning aja kok. Di Bandung ada lho Resto Korea yang menyediakan menu nasi tumpeng ala Korea, Femmes. Bentuk dan tampilannya mirip seperti nasi tumpeng pada umumnya. Bedanya, nasi serta lau pahuknya berbumbu khas Korea, Femmes. Langsung kita buat aja, Femmes. Kita buat dulu nasi goreng khas Korea. Campurannya bawang bombay, wortel, zucchini, dan daun bawang yang ditumis dengan mentega. Lalu campur deh nasi dan saus gocujang. Itu tuh saus khas Korea yang bercita rasa pedas dan asam Femmes. Terus cetak deh nasi berbentuk rucut. Untuk pelengkapnya, goreng ayam dan bumbui dengan saus hitam ala Korea. Tinggal susun deh dalam wadah. Lengkapi lagi dengan udang goreng tepung, kentang goreng, dan kimchi. Nah, nasi tumpeng ala Korea udah jadi nih. Nggak cuma nasi tumpeng aja. Inovasi kreasi lokal yang dimix ala Korea juga ada menu botram atau cucurak nih. Cucurak dikenal sebagai tradisi makan bersama-sama yang disajikan di atas daun pisang gitu, Femmes. Biasanya, tradisi orang Sunda ini digelar menjelang bulan puasa. Di sini, tradisi cucurak hampir sama dengan makanan yang disajikan di atas daun. Tapi, menunya juga makanan khas Korea. Bukan nasi liwet dan ikan asin ya. Seru juga ya, Femmes.